Hai inget deh sih kenapa kok kamu tuh mengidolakan Pak Ahok gitu kan kalau saya mengidolakan waktu karena dia tuh buka berbicara bukan sekedar bicara tapi membuktikan dia juga enggak mau mikirin dirinya sendiri yang penting rakyatnya dulu gitu saya enggak peduli mau gaji saya kepake apa enggak gitu Mungkin rakyat saya bahagia gitu dan saya enggak dijatuhkan saya enggak direndahkan gitu gitu mungkin pikiran dia begitu jadi ya udah lah daripada saya daripada apa jadi gubernur sia-sia gitu jadi saya membuat perubahan besar-besaran biar nama saya selalu dikenangkin gitu kalau saya mikirnya gitu tapi enggak tahu deh kalau yang lain kalau KJP kalau masalah KJP sih sebenarnya saya setuju nggak setuju ya gitu harusnya karena kalau KJP juga harusnya emang pemerintahnya langsung bisa ngeliat gitu kalau RTW dibayar berapa juga misal dia orang punya gitu membayar artinya ya tapi jangan dong pasti itu makanya justru kenapa orang yang mampu itu malah dapat daripada orang yang enggak mampu soalnya mereka beban dibayar RT MRW nya gitu dan kenapa juga rata-rata RTW itu mendukung si Agus karena Agus dan siapa perbulan mereka bakal kasih 10 M ya iya 1 M iya 1 M 10 M kalau dihitung itu kalau dicampur gitu kayaknya si siapa yang pertanyaan itu iya nggak masuk akal banget maksudnya APBDB Jakarta aja itu mungkin kalau misalkan hitung-hitung itu nggak nyampe sebesar uang yang dia janjikan sama orang Jakarta mustahil banget deh misalkan dia jadi gubernur apa dia bisa bener-bener bisa ngituin janjinya itu kan kalau misalkan Tahok kan Tahok itu nggak banyak janji dia langsung buktiin langsung buktiin nggak pernah janji doang udah kelihatan lagi sekarang misalkan Ahok nggak kepilih itu mustahil ya pasti dia kepilih lagi walaupun emang banyak yang benci eh sekarangnya kan udah udah kelihatan dia kerja nyata ya kan nggak pernah umum doang nggak pernah janji-janji doang banyak iya udah kelihatan banget Ahok itu bener-bener the best banget kalau kalau saya yang gue ini justru bisa cuma ngejatuhin ngejatuhin mereka tuh nggak mau memimpin diri mereka mereka justru sibuk menjatuhin dari Allah mahasiswa iya jadi kelamahan salah mereka salahnya disitu kenapa mereka nggak tunjukin yang lebih-lebih dari Ahok itu mungkin mereka bisa dipilih peluangnya lebih banyak daripada si Ahok sedangkan si Ahok ini berusaha mereka tetepupin gitu yang penting mereka ngomong apa yang mereka ini gitu ya karena dia tuh udah punya kerjanya tuh udah bener-bener nyata iya kalau mereka cuma sekedar apa sih ininya ngejatuh-jatuhin dia tuh malah dibenci gitu kenapa kenapa jadi mau jadi gubernur bukan jadi pandetan yang bener gitu ya iya kalau sama mau ngajarin ngajarin apa apa ya